Pol Restabo kembali berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh suami korban sendiri. Senin pagi 23 April 2018, Kapol Restabo AKBP Budi Rahmat memimpin langsung pres rilis di Mapol Restabo. Beliau memaparkan kronologis pembunuhan berencana dengan menghadirkan keempat tersangka beserta barang bukti dan menjelaskan pasal beserta ancaman hukuman terhadap tersangka di depan awak media. Dalam pres rilis tersebut, tersangka Ragil Misdiono selaku eksekutor pembunuhan terhadap korban bernama Sujati memberikan keterangan bahwa dia dibayar 1 juta rupiah oleh tersangka Sujari yang merupakan suami korban. Melalui tersangka Saiful yang merupakan adik kandung tersangka Rohimi yang merupakan selingkuhan Sujari, tersangka Ragil Misdiono mengakui bahwa senjata api yang digunakan didapat dengan cara dibeli dari temannya seharga 2 juta rupiah. Tersangka juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan meminta maaf kepada keluarga korban. Jajaran Bores Tebong berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana di Dusun Malako, selurahan, di desa Lubung Pandasa, Tengah Ilir, Bawabaten Tebong. Berawal dari laporan masyarakat dijanjian pada saat hari Jumat, gini hari, sekitar pukul 24.00, kami mendapat laporan dari masyarakat setelah terjadi kasus curas. Setelah kami datang ke TKP, kami dalami, kami olah TKP, ditemukan barang bukti di TKP, 2 selongsong korektif peluru, kemudian ada gelang emas bekas diambil oleh pelaku, kemudian korban dan kondisi meninggal dunia, tembakan dari danda dan kepala. Kejadian tanggal 13 April 2018, Alhamdulillah dalam waktu singkat, sekitar 3 hari, kita bisa mengungkap pelakunya, di mana pelakunya adalah dari pelang korban, selama Sujari, Sujari bersama selingkuhannya, Ibu Rohimi, melakukan termumpakatan jahat, dengan menyuruh adiknya Seikul dan Ragil melakukan eksekusi pembunuhan di seorang seolah-olah kasus perampokan dengan korban. Dari Jambi, Mas Mullah di Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Mas Mullah di Tribrata. Jambi, Mas Mullah di Tribrata. Jambi, Mas Mullah di Tribrata.